Youtuber terkenal Atta Halilintar mendapat kecaman dari Komnas Perempuan terkait pernyataannya soal suara suami adalah dari Tuhan. Komnas Perempuan menganggap hal tersebut sebagai pernyataan patriarkis, di mana menempatkan posisi sosial laki-laki berada di atas perempuan. Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah, mengaku kecewa dan prihatin dengan pernyataan tersebut dan menjadikan pernikahan atau keluarga sebagai media untuk melanggengkan bentuk-bentuk ketidakadilan gender. Tidak hanya itu, Siti Aminah juga menyoroti pernyataan Atta yang ingin memiliki 15 anak. Siti menilai Atta menganggap perempuan bakpabrik anak. Ia mengatakan bahwa perempuan juga punya hal untuk menentukan kapan dan berapa jumlah anak yang diinginkan dalam pernikahan. Siti pun mengingatkan, agar Atta yang berprofesi sebagai influencer bisa menjadi contoh yang baik dan dapat memahami makna dan tujuan pernikahan. Sebelumnya, pada podcast yang diunggah di kanal YouTube The Hermansyah A6 Atta Halilintar menyebut perihal wanita yang sudah menikah, hidupnya sepenuhnya adalah tanggung jawab suami. Izin suami. Suara suami adalah dari Tuhan. Jadi kalau aku gak izin ini itu kamu harus nurut gak bisa kaya sebelumnya. Karena istilahnya hidup kamu udah diserahkan. Laki-laki yang sepenuhnya bertanggung jawab atas kamu, kata Atta Halilintar. Selain itu, pada pemberitaan sebelumnya, Atta yang sudah resmi menikah dengan Aurel Hermansyah, mengungkap bahwa dirinya ingin segera memiliki momongan dari istrinya itu. YouTuber terkenal itu mengatakan bahwa ia ingin memiliki 15 orang anak. Atta pun sangat berharap keinginannya tersebut dapat dikabulkan oleh Tuhan. Ya saya berharap dan ingin punya anak 15 dari istriku, Aurel. Semoga Tuhan mengabulkan. Ungkap Atta